Halo, ketemu lagi dengan saya di kuliah pengantar teori bilangan Kali ini kita masih bicarakan tentang kongruensi ya Ini bagian kedua ya Oke, jadi kita masih membicarakan kongruensi sekali tentang sifat-sifatnya ya Pertama, aritmetikanya ya Jadi ada terema yang mengatakan Terema ya Yang mengatakan bahwa Kalau kita punya A, B, dan C bilangan bulat Kemudian M-nya adalah bilangan bulat positif Oke Maka kita punya sifat yang pertama adalah Oke, salah satu lagi bahwa A itu kongruen modulo N Ini N ya A itu kongruen modulo N dengan B Maka kita punya sifat yang pertama Itu A tambah B Itu kongruen A tambah C ya maaf ya Kongruen modulo N dengan B tambah C Modulo N ya Yang kedua adalah Kalau dikurangi C juga tetap kongruen modulo N ya A min C dengan B min C Dan yang ketiga Dikalikan juga sama Ya A dikali C akan tetap kongruen modulo N dengan B dikali C Oke Nah Buktinya bagaimana Kita akan buktikan bersama ya Kita akan diketahui bahwa A itu kongruen modulo N dengan B ya Jadi kita punya N itu membagi A min B ya Dari sini Nah dari sini Kita bisa lihat bahwa N itu membagi Maaf N itu membagi A min B ya N itu membagi A min B nya Kita tambahkan Tambahkan C minus C Nah yang efek kan Karena C minus C 0 ya Jadi kita dapatkan N membagi A Plus C Ya Dikurangin B Plus C Seperti itu ya Akibatnya apa? Akibatnya kita dapatkan bahwa A plus C itu kongruen modulo N dengan B plus C Nah Kalau Ini kita ganti minus Maka ini akan jadi minus ya Akibatnya ini akan jadi minus Ini akan jadi minus Jadi Yang spidol biru ini Kita berhasil membuktikan yang Pertama Dan spidol merah ini kita Tinggal ganti tanda minusnya jadi plus Kita akan dapatkan yang kedua Ya Nah sekarang kita akan coba Buktikan yang ketiga ya Kita akan pakai spidol hijau ya Nah N itu Membagi A minus B Ya Artinya apa? Artinya A minus B Itu sama dengan K dikali N Oke Kalau kita kalikan C ke dua ruas Maka dapatkan AC Min BC Itu sama dengan KC dikali N KC Ini adalah Satu bilangan lainnya Nah Ini artinya apa? Artinya N Membagi AC Minus BC Ya Dan ini otomatis Berakibat bahwa AC Konkurren modulo N Dengan BC Kita kira buktinya Tidak gitu susah ya Sekarang kita Contoh aja Contoh ya Contoh Oke Jadi Kalau kita punya 15 Itu Kongruen modulo 4 Dengan 7 Ya Ini artinya apa? 15 Sama dengan 7 Tambah 2 kali 4 ya Kita punya juga Kalau kita tambah 1 Sama ya Sama ya Tambah 1 Akan Korongan modulo 4 Dengan 7 Tambah 1 Mode 4 ya Atau 16 Korongan modulo 4 Dengan 8 Nah ini kita tahu Benar bahwa Karena 16 Itu sama dengan 8 Tambah 2 kali 4 ya Nah Kalau dikalikan gimana? Nah ini kalau dikalikan 2 Kita dapatkan 30 Kongruen modulo 4 Dengan 14 ya Karena 7 Dikali 2 juga ya Nah ini kita tahu Benar Karena apa? Karena 30 Sama dengan 14 Tambah 4 kali 4 Seperti itu Nah Perhatikan bahwa Itu berlaku Aritematika Di Modulo ini ya Itu berlaku Penjumlahan Pengurangan Dan perkalian Bagian dengan Pembagian Ternyata ya Belum tentu berlaku ya Saya kasih contoh ya 14 Itu Kongruen modulo 6 Dengan 8 ya Oke Nah ini jelas Karena Saya kasih batas dulu Karena 14 itu Sama dengan 8 Tambah 1 kali 6 Seperti itu ya Nah Kalau kita bagi Masing-masing Luas kita bagi Dengan 2 Ya Jadi Yang ini Dibagi 2 Ini dibagi 2 Oke Kita akan Dapatkan 7 Ini jadi 4 ya 6 Ya Dan ini Tidak benar ya Karena 7 itu sama dengan 4 Tambah Berapa kali 6 Tidak ada Ini tidak akan ditemukan ya Jadi ini tidak Kongruen Jadi 7 tidak Kongruen modulo 6 dengan 4 Artinya apa Ternyata disini Pembagian Tidak Berlaku Nah Kecewa dong Dan jangan Kecewa dulu Karena Ternyata ada Tripnya Untuk Pembagian ya Jadi kita punya Teorema Ya Teorema selanjutnya Yang mengatakan bahwa Jadi kalau A B Dan C Itu bilangan Bulat Sementara N itu adalah Bilangan Asli Dan AC Itu Kongruen modulo M dengan BC Oke Maka Kita akan Dapatkan Ya A itu akan Kongruen modulo M per D Ya Dengan D D Tis adalah FPB Dari C Dan M Oke Sebelum Dibuktikan Saya kasih Contoh dulu ya Jadi misalkan Gini 50 Itu Kongruen Modulo 15 Dengan 20 Ya ya karena kan 50 20 tambah 30 ya 30 kelipatan 15 nah kita ingin bagi dengan 10 ya ingin bagi dengan 10 ingin bagi dengan 10 masing-masing ruas ya nah kita cari 10 dengan 15 ini berapa FPB nya FPB nya adalah 10 dengan 15 FPB nya adalah 5 berarti ini dibagi 5 jadi kita akan dapatkan bahwa 5 itu akan kongruen dengan 2 1 dulu 3 nah ini adalah contoh penerapan terema bagaimana dengan buktinya oke buktinya kita akan kerjakan bersama ya jangan C oke misalkan beraku AC kongruen modulo M dengan BC ya jadi kita dapatkan bahwa M itu membagi AC minus BC ya atau bisa kita tuliskan A dikurang B dikali C itu sama dengan K dikali M seperti itu nah kemudian kita bagi dengan D D adalah FPB dari D dan M ya jadi kan FPB nya boleh bisa dibagi dong ya jadi pasien lembaganya pasti bulat jadi C or D A min B itu sama dengan K dikali M per D tapi kita tahu dari video sebelumnya ya silahkan di cek sendiri ya bahwa C C C per D M per D ini punya FPB sama dengan D per D ya satu ya nah maaf tidak kaya kan ya oke jadi kita punya bahwa M per D itu membagi C per D dikali A min B tapi M D dengan C D itu FPB satu akibatnya emang gak mau bahwa M per D itu sama dengan membagi A min B ya nah dari sini artinya ya ini artinya adalah A itu konkuren modulo M per D dengan B dan ini membuktikan teorema kita jelas ya kita punya akibat dari teorema ini dalam kasus kalau ini FPB nya satu ya jadi akibat akibat jadi kalau kita punya A B C bilangan bulat dan M itu bilangan asli kemudian kita punya juga AB itu konkuren dengan AC konkuren dengan BC modulo M terus ya saya bilang kayaknya N gitu ya kemudian C dengan N itu FPB nya satu oke maka kita akan dapatkan bahwa A itu akan konkuren modulo N dengan B oke ini akibat langsung ya sebenarnya ini kan N ini dibagi oleh FPB dari C dan N ya ambil satu ya contoh paling sederhana 42 itu sama dengan 7 mod 5 ya kita ingin bagi 7 eh bagi 7 masing-masing ruas ya pengen bagi 7 ini juga pengen dibagi 7 tapi 7 dan 5 itu sama dengan 1 berarti ini dibagi 1 ya akibatnya kita dapatkan 42 dibagi 7 adalah 6 itu sama dengan konkuren modulo ya konkuren modulo 5 dengan 1 oke mungkin video bagian 2 dari kongresi cukup sampai sini ya kita kita akan ketemu pada video tentang konkuren sila bagian 3 nanti ya oke sampai ketemu lagi kemudian